Yes, itu dia tadi ya, kita sama-sama saksikan itu adalah contoh fakta tentang asam lambung ya. Nah, depan kita sudah bersama dengan pakannya lambung ini langsung ya. Dan tadi ada fakta mitos yang belum terjawab ya dokter ya. Nah, Gerd dan Mah ini katanya dapat memicu sesak nafas, ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Nah, saya cerita salah satu dulu. Kalau yang tadi yang saya bilang sakit lambung itu, itu lambung kita itu bisa melebar. Ya, jadikan dia lambung itu kan seperti kantong. Jadi melebar, itu akan menarik diaframa kita. Nah, itu pasien bisa sesak nafas. Jadi sesak nafas itu nggak melulu gejala Gerd. Ini pertama, bisa aja karena lambung tadi dia begah, cepat kenyang, akhirnya dorong ke atas diaframa sesak nafas. Sorry dok, itu melebar itu karena apa? Kebanyakan makan atau kebanyakan cairan? Bisa karena gas juga, karena kan lambungnya memproduksi gas. Mungkin juga karena faktor makanan sebelumnya, tambah lagi dia stres misalnya, jadi akhirnya dilatasi atau melebar itu lambungnya itu. Nah, itu juga bisa menimbulkan sesak nafas. Nah, kemudian yang kedua tadi saya bilang fakta, Gerd tadi. Kalau Gerd itu memang asam lambung itu naik ke sini. Jadi dia panas dada itu memang kayak sulit bernapas, kayak gelagepan lah orang bilang itu. Nah, itu tadi itu bisa, karena apa? Tadi asam lambung itu udah naik ke atas. Nah, bahkan kalau berlanjut, itu asam lambung itu atau wapnya itu bisa masuk ke paru-paru. Nah, itu kadang-kadang juga bisa menginjus atau merangsang terjadinya asma. Jadi makanya asma itu, beberapa penelitian menyebutkan bahkan saat ini, pasien-pasien asma itu 40% itu dirangsangnya atau dicetuskannya karena Gerdnya yang kambuh. Kenang Gerdnya yang kambuh. Ya, ada tau kalau bisa udah sesak nafas nih, dok. Kadang-kadang suka jadi panik ya. Itu apa yang harus dilakukan pertama kali, dok? Jadi kuncinya adalah ketika kita memang sedang mengalami serangan Gerd, kita tenang aja. Karena kalau tenang itu kita mereduce stress tadi, asam lambung juga produksi juga menurun. Tenang. Oke lah, ini sekarang ada apa? Air putih, udah minum aja air putih, biar tenang. Kalau kita punya antasida, silahkan minum obat antasida. Larutan petigar gitu, dok? Ya jangan. Itu bukan beda lagi, dok. Kan panas dalam katanya kan pesannya. Iya, beda. Kalau beda ya. Asam lambung, jadi kita netralin aja. Pakai air putih boleh. Kemudian tadi kalau dia punya antasida, ya macam-macam kan ada di warung lah. Istilahnya beli. Kalau tadi ada obat yang untuk menekan produksi asam lambung, seperti misalnya omeprazole, ransoprazole, silahkan beli itu. Yang penting jangan panik. Kalau kita panik, asam lambung tambah naik. Baik, dok. Ini ada fakta mitos yang terakhir, dok. Nih, Gert itu katanya akan memburuk di malam hari, sedangkan itu dia sepanjang hari, dok. Itu fakta atau mitos, dok? Itu mitos. Oh, mitos. Karena sejatinya kan tadi pencetusnya itu sama. Asam lambung naik tiba-tiba. Kalau kebetulan dia memang masalahnya di lambung, asam lambung naik tiba-tiba ya bisa aja lambungnya kena. Kalau kebetulan dia memang ada Gert, asam lambungnya pas naiknya di tengah malam hari, bisa aja Gertnya yang kampuh. Jadi pencetusnya sama, asam lambung naik, tapi kejadiannya bisa siang, bisa malam. Tapi memang disebutkan bahwa asam lambung itu akan naik biasanya jam-jam satu, jam dua malam. Terutama kalau kita masih aktivitas. Nah, musuhnya kita istirahat, karena sotogol kita masih bangun. Nah, ini yang bisa merangsang tadi. Nah, kalau dia memang cuma punya sakit ma, ya serangan sakit ma, nyeri ulu hati. Tapi kalau dia punya Gert, mungkin jadi serangan yang tadi panas dari sepuluh terbakar itu. Baik, dokter. Nah, selanjutnya tipsnya di dokter, untuk pemirsa semua, untuk mencegah terjadinya ma atau asam lambung, atau barang kalian yang sudah mengalaminya, untuk mengatasinya, dokter. Ya, jadi secara umum, terus serang saja memang sakit ma, Gert, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan faktor stres. Ya, artinya bisa faktor karena asam lambung ini karena stres. Oleh karena itu, ketika kita mengalami serangan tersebut, kita mesti tenang. Itu yang penting. Ya, itu yang mesti tenang. Nah, kemudian hal yang lain, memang tadi gejala antara sakit ma, tadi Gert, panas dada seperti terbakar, nyeri dada, itu memang tumpang tinggi. Jadi memang sebaiknya kita pastikan dulu, ini sebenarnya karena serangan jantung atau tidak gitu misalnya. Tapi ketika kita sudah dipastikan bahwa kita serangan jantung, maka yang berikutnya kita yakin mungkin ini karena asam lambung saja. Dan ya, mesti ke dokter nih dipastikan apa masalahnya itu. Betul sekali. Terima kasih banyak, dok, Prof. Mudah-mudahan Prof juga sehat selalu. Amin. Amin. Itu tadi ya, Kak Bukti, pentingnya nih untuk mengetahui juga diri kita nih, supaya mencegah dari ma atau Gert ya, Kak Bukti ya. Betul sekali. Yang penting juga mengetahui informasi kesehatan lainnya di hidup sehat ya, setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, live di TV One. Ya, baiklah. Dan jangan lupa kalau misalkan ketinggalan untuk episode kali ini, langsung bisa lihat aja di laman tvonews.com. Saya Indra Bukti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia. Hidup sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.